Hai Bu Yeni, selamat siang. Hari ini Loli ingin mendoakan ibu supaya cepat sembuh, sehat selalu. God bless you. Hai Bu Yeni, selamat siang. Hari ini saya nyara mau mendoakan ibu supaya cepat sembuh dan cepat pulih dari penyakitnya. Tetap semangat ya Bu. God bless you. Hai Bu Yeni, saya Cynthia. Tetap semangat ya Bu. Ibu harus tetap kuat dan tetap sehat selalu. Dan saya doakan agar ibu selalu diberkati oleh Tuhan. Semangat ya Bu. Hai Ibu Yeni, saya Fatria dari kelas 5. Saya doakan semoga ibu cepat sembuh dan Yesus berkati. Shalom. Halo Bu Yeni, saya Sasha dari kelas 3. Ibu ini cepat sembuh dan Yesus yang berkati. Tetap semangat karena hati kembiraan adalah obat. Hai Ibu Yeni, saya Joshua. Saya doakan Ibu Yeni semangat terus. Setelah sembuh, saya selalu semangat hadapi ini semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo nama saya Ishael. Saya dari kelas 4. Mau mengucapkan terus semangat ya Bu Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo Bu Yeni, saya Kes. Semoga lekas sembuh ya. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Yeni, ini Yori. Kelas 4 jangan menyala. Jangan bersedih karena hati yang gembira adalah obat. Semoga cepat sembuh ya Bu. Bu Yeni, saya Jenisnya kelas 4. Saya doakan Ibu semoga cepat sembuh dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya doakan agar tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hai Bu Yeni, saya Nyuki. Saya mau doakan Ibu agar sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Yeni, saya Desi dari kelas 6. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Semangat juga. Tuhan Yesus memberkati. Hai Bu Yeni, saya Maya dari kelas 6. Saya doakan Ibu tetap sehat, cepat sembuh dan selalu bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dari kelas 8 atau 2. Saya ingin memberikan doa kepada Ibu. Yaitu menyebabkan kekhidmatan, kekuatan dan kesehatan. Agar selalu semangat dan bekerja. Saya tahu kalau mungkin sekarang bagi Ibu, keadaannya kurang menyenangkan. Ya mungkin karena Corona, karena cuma bisa bekerja di rumah saja. Ya ini video dari kami semua. Kalau misalnya ada yang kesalahan dari kami, kami minta maaf. Maka di dalamnya kurang bagus, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Sekian dari saya. Hai Ibu Yeni, saya Riva. Saya mendoakan Ibu agar cepat sembuh dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya Jamie dari kelas 5. Tetap semangat ya Bu, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tidak ada dari yang tidak tahu menjadi tahu. Cepat sembuh ya Bu, semangat terus. God bless you. Saya Berli dari kelas 5. Saya doakan Ibu tetap sehat, cepat sembuh dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeni. Saya Rebecca dari kelas 2B. Saya mau mendoakan Ibu Yeni agar terletak sehat selalu cepat sembuh dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ibu cepat sembuh ya supaya bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Tetap semangat ya. Kami doakan yang terbaik untuk Ibu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Halo Ibu Yeni, ini saya Eliana dari kelas 2B. Ibu cepat sembuh ya dan tetap semangat dan jangan menyerah ketika Ibu masih dengan kondisi ini. Eli akan berdoa untuk Ibu dan juga teman-teman Eli akan berdoa untuk Ibu juga supaya Ibu akan menjadi semangat. Semangat mengajar kami dan berkumpul dengan keluarga lagi. Dan Tuhan akan memberkati Ibu dan semua orang loh. Daaah. Hai Ibu Yeni, saya Nansaren dan saya Yosidari. Semoga cepat sembuh ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jumpa kelas 2B. Ibu Yeni harus tetap semangat. Doa kami. Semoga Ibu Yeni segera pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Ibu Yeni. Ieni, saya Putri Masandi Beno. Saya mendoakan Ibu supaya cepat sembuh. God bless you. Selamat pagi Ibu Yeni. Semoga cepat pulih. Kami merindukanmu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Milton Crosby. Milton Crosby Sigarani. 2B. 2B. Daaah. Daaah. Hai Ibu Yeni, saya Erin dari kelas 6. Tetap semangat ya Ibu. Saya doakan Ibu cepat sembuh. Dan semoga bumi kita cepat kembali seperti semula. Tuhan Yesus memberkati. Salam selamat siang. Saya akan kerja mengucapkan salam sehat kepada Ibu Yeni. Selalu semangat diberkati Tuhan. Agar bisa kembali beraktifitas di sekolah maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Salaman Chondro. Ketua Yayasan Sekolah Kristen Immanuel Nangapino. Halo Ibu Yeni. Apa kabarnya? Ibu semoga tetap sehat, kuat. Kami selalu mendoakan Ibu agar Ibu cepat, pulih, dan sehat kembali. Ibu tetap semangat ya. Yakin dan percaya melalui bilur-bilur Tuhan Yesus. Melalui bilur-bilur darah yang di atas kayu salib. Ibu boleh disembuhkan. Dan Ibu boleh dijama. Melalui kasih setia Tuhan kepada Ibu.